Wah I hate you Sebelum lanjut menonton video ini Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Agar gak ketinggalan untuk video-video selanjutnya Kita lanjut Yeay Akhirnya pendakian pertama gue ke Gunung Prao Terjadi juga Gila-gila men Lo gak bakal percaya sih Sampai sekarang Keindahan Gunung Prao tuh masih terpapar jelas di bedak gue Thank you Thank you so much Ups nanti kita ceritain itu Prepare dulu Baah disini ada jodoh gak ba? Nyari jodoh Ada jodoh Dia Yen Dia yang bakal nemenin gue ke Gunung Prao kali ini Badannya sih kecil Tapi katanya itunya gede Tekadnya Here we go Kemacetan parah di Bekasi selama 4 jam Itu ngebuat jadwal kita berantakan semua Kita nyampe di terminal Wonosobo itu jam 12 siang Tapi gak apa-apa Kita tetap jalan terus Oh iya Dia Mas Ariadi Dia customer setiap lentera Dia ikut bareng kita Men Kata dia Setelah kita nyampe terminal Tujuan utama kita adalah Kebelet kan? Sama Dari terminal Mendolo Wonosobo Kita naik Elf lagi satu kali Menuju Patak Banteng Bentar kau 45 menit Wow Gue masih gak percaya Ternyata seramai ini di gunung Kita nyampe setengah lima Masih banyak banget yang berdatangan dari luar kota Gila gila Kita langsung packing Persiapan semuanya Karena kata Bang Ian Hanya equipment yang baik Yang bisa nyelamatin kita di atas gunung Kita udah Udah registrasi ya Udah makan udah 6-5 sore Kita kejar Mudah-mudahan Maghrib kalunya Maghrib nyampe atas Oke Yuk Ini dia Tanjakan pertama yang gue temuin Masih oke Cerah Sampai ke pos 1 Tapi gue salah kayaknya men Dingin Kabut Grimis Matahari pun udah gak ada Udah meninggalkan sore Tapi semangat dari rekan-rekan yang membuat gue Terus naik level gitu Dan yang paling gue salut Sapa hangat dari Belaki lainnya yang selalu terdengar sepanjang jalan Saya penggintang kumum bro dari Kedal Wih deh Saya adik-adik Rizky dari Kedal Sebegini Siap Saya dari tadi Dari tadi Ini mas-mas kerupuk nih Manusia jomblo Manusia jomblo Akhirnya Pos 2 Masih ada pos 3 ya Masih ada pos 3 ya Di sini pun banyak yang diserahat Di sepanjang jalan gue selalu nanya Bang Puncak masih jauh ya Enggak Deket 100 meter lagi Lu tau lah itu jawaban apa Dan akhirnya Sampai juga men Ke puncak perahu Kokil Dan puncak perahu Memberikan gue rasa Laper Ini adalah makanan paling enak Tempat tidur paling nyaman Kayaknya gue sayang banget Sama selimut gue Malam itu I love you my blanket Kayaknya sehat selalu Buat kamu Cabi Next Kita naik bareng-bareng Ke sini Yang terlihat indah dari sini itu Gunung Sindoro Dan beberapa gunung di belakangnya Tapi Yang ngasih semua keindahan ini adalah Gunung Prawo Yang memperbolehkan kita untuk menginjak Dan menginap Di tanahnya Kayaknya gue jatuh cinta sama gunung I love you Thank you Buat semuanya Price time Halo Kak Namanya siapa? Kak Budi ya Kita di sini ada kak main Challenge permainan Sutupak Batu Kertas Kalau kakak menang Kakak menang Seperti saya Kayak nampar mantan kemarin Oh my god Ras-rasnya gak lupa Kalau saya menang Kita pakai dengan tangan Kita tetap pertempatan Sampai nyaman Oh my god Oh my god Dia emang gak mau Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax